Intro Halo Dulurku, jumpa lagi dengan Menpora TV Seperti biasa kita akan membahas sepak bola terkini Sebelum ke videonya jangan lupa subscribe ya Dulur Agar kita lebih semangat membagikan konten-konten yang menarik Oke langsung aja ke videonya Duel Bintang Arema FC VS Persikabo 1973 Secuil kisah historis Kusedia Hari Yudo dan Wawan Febrianto dengan tim lawan Membahas pertandingan pertama grup Apiala Menpora 2021 Antara Arema FC dan Persikabo 1973 yang digelar di Stadion Manahan Solo, Minggu, 21 Maret 2021 Dan ditayangkan secara langsung oleh Indosiar Rasanya tidak lengkap jika tidak menyinggung pemain bintang dari masing-masing tim Dalam laga pembuka Piala Menpora 2021 ini, peran pemain tersebut akan sangat sentral Arema FC punya Kusedia Hari Yudo Sementara di kubu Persikabo 1973 ada Wawan Febrianto yang masih pantas menyandang predikat Sebagai pemain bintang di klub yang sebenarnya bermarkas di Bogor itu Satu hal yang menarik, kedua pemain ini memiliki historis dengan tim lawan Singkat cerita, laga melawan Persikabo pada tahun lalu menjadi pertanda yudo Memasuki masa-mas kariernya di dunia sepak bola profesional Padahal yudo sempat tidak percaya diri bisa bermain di Liga 1 Mengingat 3 tahun lalu dia masih bermain di Liga 2 Bahkan yudo pernah bermain di Liga Nusantara yang menjadi kasta terendah kompetisi Indonesia Saya sempat tidak yakin bisa bermain di Liga 1 Tapi, ternyata Alhamdulillah saya bisa bersaing, tegasnya Sementara di Persikabo 1973, Wawan Febrianto punya cerita lain dengan Arema FC Pada awal musim 2020, Wawan dikabarkan bakal menjadi pemain baru Arema Manajemen tim berjulukan Singo Eden itu mengutarakan niatnya untuk mengontrak gelandang serang ini Wawan Febrianto juga tertarik untuk berseragam Arema FC Dia sempat mencari informasi terkait tempat tinggal di Malang Sayangnya, rencana kepindahan itu gagal Persikabo 1973 tidak melepasnya Statusnya sebagai anggota TNI membuat Wawan harus mengabdi lebih lama di sana Wawan pun hanya bisa mengungkapkan rasa kecewa lewat unggahan status di akun Instagram miliknya Arema FC pun memutuskan merekrut yudo dari PSS Sleman Yang ternyata justru moncar bersama Singo Eden Tapi, cerita itu sudah berlalu Namun, tidak menutup kemungkinan Wawan masih memendam hasrat ingin direkrut oleh Arema FC Caranya tentu dengan tampil bagus dalam pertandingan ini Jika berhasil mengobrak abrik pertahanan Arema Pemain berusia 27 tahun ini bisa saja masuk daftar pemain buruan Singo Eden lagi